Intro Hai, selamat datang kembali di nonton lagi channel Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film yang cukup menghibur di tahun ini Bersiaplah Intro 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 One Hundred and One Dalmatians merupakan film animasi Amerika Serikat yang diproduksi oleh Disney pada tahun 1961 Film ini diadaptasi dari sebuah buku karya Dodie Smith berjudul The Hundred and One Dalmatians atau Great Dog Robbery Seperti film-film lainnya, film Disney klasik satu ini memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Disney Dilansir dari Los Angeles Times, One Hundred and One Dalmatians menjadi film paling hit skala itu di bioskop Tahun 1959 ketika Disney merilis Sleeping Beauty, itu mereka benar-benar frustasi Sleeping Beauty ini benar-benar memakan biaya produksi yang sangat mahal karena melibatkan ratusan animators untuk membuatnya Kan pada waktu itu untuk membuat animasi ya agak ribet ya, gak kayak sekarang pakai komputer dan teknologi gitu Kalau dulu untuk membuat animasi yang benar-benar manual, mereka menggunakan kertas dan pestil termasuk ketika membuat Sleeping Beauty ini Karena melibatkan banyak animators dan artis sedangkan pendapatan tidak memenuhi target, Disney benar-benar terpuruk Mereka melakukan PHK besar-besaran pada 500 orang lebih karyawan yang bekerja pada saat itu Bahkan, Roy O. Disney sempat menyarankan kepada Walt Disney untuk menghentikan produksi film animasi dan berfokus saja pada television show Namun mereka akhirnya menemukan sebuah solusi Roy dan Walt Disney bertemu dengan teknologi bernama Serography Kalau dilihat sekilas, Serography ini sebenarnya kayak mesin fotokopian gitu sih Menggunakan teknologi ini, mereka bisa memangkas biaya produksi, tidak perlu membayar banyak animators dan pekerja Dan film pertama yang menggunakan teknologi ini adalah One Hundred and One Dalmatians Makanya, kalau kalian lihat-lihat, One Hundred and One Dalmatians itu gambarnya agak sedikit berbeda dengan film-film animasi Disney klasik sebelumnya Oke, teknologi yang canggih pada masanya didukung dengan cerita yang menarik membuat One Hundred and One Dalmatians begitu sukses Selain karakter anjing dengan corak bintik hitam yang memorable, satu karakter yang tidak kalah memorable adalah Cruella de Vil Filain utama dalam One Hundred and One Dalmatians ini mencuri perhatian banyak orang karena penampilannya yang nyentrik Bulan Juni ini, Cruella yang diperankan oleh Emma Stone mulai ditayangkan di bioskop Sepertinya, orang-orang terobsesi dengan film ini Mendapatkan respon yang cukup baik dari penonton, film ini nyatanya menyelipkan hal-hal yang hanya bisa dinotis oleh orang dewasa Apa saja kah itu? Sebelum kita masuk ke nomor 5, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini Oke, berikut ini kami sajikan 5 hal dalam film Cruella yang hanya disadari oleh orang dewasa Check this out! Alkohol VS Tembakau Bisa dibilang alkohol menjadi salah satu identitas yang bisa mendefinisikan beberapa film Disney Dan Cruella termasuk salah satu yang tergelincir ke dalamnya Memang sudah sejak lama, Disney memasukkan unsur alkohol dan tembakau dalam setiap animasinya Mulai dari Sleeping Beauty, Beauty and the Beast, 101 Dalmatians, hingga The Great Mouse Detective Selalu menggambarkan berbagai karakter yang mengkonsumsi alkohol Bahkan, Dumbo, animasi yang dirilis pada tahun 1941 memperlihatkan adegan yang cukup disturbing Ketika seekor gajah tidak sengaja menelan sejumlah alkohol yang membuatnya sangat mabuk Entah kenapa Disney menyukai alkohol untuk setiap animasinya yang pada dasarnya diperunturkan bagi anak-anak Buat kamu yang sudah menonton film Cruella yang terbaru ini, pasti sadar dong Di sepanjang film banyak sekali karakter atau tokoh-tokoh yang sangat menikmati minuman beralkohol seperti koktel maupun liquid lunches Di sini sebenarnya terdapat sedikit perbedaan antara karakter Cruella yang ada di animasinya tahun 1961 dan versi live actionnya tahun 2021 Dalam versi animasi, tangan Cruella lebih banyak memegang cigarette holder atau rokok dibandingkan dengan alkohol seperti yang kita lihat dalam Cruella 2021 Tidak mengherankan, memang pada saat itu rokok atau tebakau dengan penyangga seperti itu sedang populer di Amerika Serikat Bahkan dapat dikatakan sebagai aksesoris tambahan untuk menambah kemodisan dalam berpakaian Biasanya cigarette holder seperti ini digunakan oleh orang dewasa dan juga anak-anak Alat ini memang sangat berguna bagi mereka yang hobi merokok Jika hanya digunakan sebagai aksesoris tambahan saja, kamu bisa memasukkan fake cigarette atau rokok palsu ke dalamnya Di Indonesia mungkin agak kurang populer ya, tapi memang di sebagian negara Eropa dan Amerika sana Cigarette holder dan juga merokok pernah menjadi sebuah tren di era 1970-an Faktanya adalah Walt Disney sendiri adalah seorang yang sangat mencintai tembakau sejak Perang Dunia I dan meninggal karena kanker paru-paru Kebiasaannya merokok ini sebenarnya berusaha untuk disembunyikan oleh Disney Company karena suatu hal Bahkan dalam film biografi Saving Mr. Banks yang sebenarnya menceritakan kisah Pamela dan Walt Disney Disney divisualisasikan sebagai pria yang tidak pernah menyentuh tembakau Ya, sekuat apapun mereka menyembunyikan fakta ini, beberapa foto Walt Disney yang sedang merokok tidak bisa menyanggah Bahwa Disney adalah seseorang yang pecandu tembakau alias perokok berat Oleh sebab itu, dua hal ini, rokok dan alkohol, menjadi salah satu ciri khas dalam setiap animasi Disney Dalam film 100 and 1 Dalmatian sendiri, terdapat satu hal yang cukup mengganggu Karena Cruel Deville mengkonsumsi rokok yang bukan berisi tembakau, melainkan ganj... Framing Media Cruella mengambil setting waktu di mana fashion industry sedang mengalami pergolakan dan persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya Menariknya adalah perusahaan-perusahaan tersebut mempertahankan kualitas mereka Tidak hanya karena kerja keras mereka dalam membuat pakaian Tapi di sana juga terdapat peran media yang membingkai brand atau produknya nampak berkualitas Fenomena seperti ini bisa disebut dengan istilah framing media Framing merupakan sudut pandang yang digunakan oleh wartawan dalam menulis sebuah berita Biasanya sih, yang namanya framing, dalam menulis beritanya itu ada beberapa fakta yang sengaja ditambahkan Ada juga yang sengaja dihilangkan, tergantung pada posisi di mana si wartawan berada Framing media ini tentu saja mempengaruhi persepsi masyarakat luas Karena biasanya sesuatu yang sudah menjadi berita akan lebih mudah dipercaya Tak peduli apakah itu hasil framing atau tidak Seperti Baroness dalam film Cruella yang berhasil mempertahankan singgah sananya di posisi teratas fashion industry Karena terbantu oleh tulisan-tulisan di media cetak Kita dikenalkan pada salah satu karakter yaitu Anita Darling Teman masa kecil Cruella yang tumbuh menjadi seorang jurnalis Memanfaatkan hubungan di masa kecilnya Cruella bersemangat untuk meminta Anita Untuk membuat tulisan mengenai penjualan Baroness yang menurun Dan memframing Cruella sebagai sosok yang akan menjadi masa depan cerah fashion industry Beberapa scene memperlihatkan bagaimana masyarakat mulai melirik Cruella disebabkan karena tulisan Anita Di sini nampak jelas bahwa media memiliki pengaruh yang cukup besar untuk keberlangsungan sebuah perusahaan Dalam film ini pun framing media berhasil mengkotak-kotakan perspektif dan persepsi masyarakat akan suatu fenomena Hal seperti ini mungkin akan diabaikan oleh anak-anak atau remaja yang hanya berfokus pada storyline Cruella yang emosional Tapi orang dewasa mungkin akan merasa tertarik dengan detail background cerita seperti ini Bukan hal yang aneh jika Disney selalu menyelipkan tentang kisah orang tua dalam setiap filmnya Entah apa maksudnya itu tapi mungkin itu sudah menjadi ciri khas Kita tidak akan pernah lupa bagaimana orang tua Bambi tertembak oleh para pemburu Atau orang tua Tarzan yang diserang oleh seekor leopard Dan jangan lupakan kisah para Disney princesses yang hampir semuanya mendapatkan kisah kematian orang tua yang cukup tragis Seolah-olah kematian orang tua tersebut sudah menjadi standar jokes mereka Selain itu beberapa karakter nampaknya memiliki akhir yang tragis pula Mulai dari Bill Sykes yang ditabrak oleh kereta dalam Oliver & Company Hingga Frollo yang jatuh ke dalam lava vanas dalam The Hunchback of Notre Dame Menggandeng rating PG-13 Cruella nampak bersandar pada hal ini Dalam babak pertama film, kita diperlihatkan bagaimana ibu yang telah mengasuhnya terjatuh ke dalam sebuah tebing curam Yang bahkan mayatnya tidak ditemukan Hal ini bukanlah hal yang tragis di universe Disney Karena hampir semua karakternya mengalami kenyataan pahit Yaitu harus kehilangan orang tua mereka Joker Vibe Sejak perilisan trailernya beberapa bulan yang lalu Cruella langsung mendapatkan perhatian publik Banyak orang yang berspekulasi bahwa film ini akan memiliki kesamaan dengan Joker Yang dibintangi oleh Joaquin Phoenix Kesamaan yang paling mencolok tentu saja dari plotnya yang menitik beratkan pada origin story villainya However, Cruella tidak akan pernah persis seperti Joker Hal ini disebabkan karena Disney akan membuat film-filmnya untuk tetap berada dalam lingkaran family friendly Berbeda dengan Joker yang sangat dark dan villainy Cruella justru lebih bright dan lebih mengarah ke anti-hero Wajar sih kalau Cruella mengikuti treatment yang digunakan dalam film Joker Karena film tersebut meraih kesuksesan yang sangat besar Tapi bukan berarti Cruella tidak memiliki sisi originalitasnya sendiri Joker Vibe yang dimaksud disini adalah tentang bagaimana seorang villain dan anti-hero bisa terbentuk Kedua karakter baik Arthur maupun Estella Terlahir sebagai sosok yang dulunya memang kurang beruntung Hingga suatu saat ketika mereka menemukan turning pointnya Mereka meninggalkan identitas mereka yang dulu dan mulai membentuk identitas yang baru Lebih jauh lagi Joker dan Cruella juga memiliki twist yang serupa Tentang bagaimana mereka menemukan siapa orang tua kandung mereka sebenarnya Sama-sama dibuang oleh orang tua kandung dan mereka harus bertahan alias struggling bersama orang asing yang telah membesarkan mereka Kedua film juga memperlihatkan kelas sosial yang cukup kentara Antara si miskin dan si kaya nampak jelas sekat yang membatasinya Salah satu contohnya dapat dilihat dari perilaku orang kaya terhadap orang miskin Jadi, kalian lebih suka Joker atau Cruella nih? Komen di bawah Sebelum masuk ke nomor satu, pastikan kamu untuk menekan tombol like, share, dan komen jika kalian suka video ini Dan buat kamu yang baru datang dan belum berlangganan Langsung tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dan keren dari kami Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di ad tonton lagi Untuk mendapatkan update terbaru dari kami Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Nonton Lagi Foodcast hanya di Spotify Kepribadian Ganda Menjadi Cruella Deville tidaklah mudah Seiring dengan berjalannya durasi film, kita akhirnya paham mengapa Cruella bisa tumbuh menjadi dirinya yang sekarang Ini benar-benar kebalikan dari 100 Dalmatians di mana penonton dibuat muak akan aksi Cruella Namun di film Cruella 2021 ini kita justru bersimpati terhadapnya Salah satu detail karakter yang cukup menarik adalah ternyata Cruella cenderung memiliki kepribadian ganda Dalam dirinya terdapat dua kepribadian yang bertolak belakang Yaitu Estella si baik hati dan Cruella si pembuat masalah Ibu yang mengasuhnya selama dia kecil berusaha untuk mendominasikan Estella dalam tubuhnya itu Namun karena dia memang terlahir dari rahim orang jahat dan licik Sisi Cruella yang selalu membuat masalah kadang-kadang mendominasi Hingga sebuah tragedi terjadi, ibunya jatuh dari sebuah tebing hingga meninggal Dan ia menyaksikan kejadian pahit itu dengan mata kepalanya sendiri Ia menganggap bahwa semua itu terjadi karena dirinya sendiri yang tidak mematuhi perintah ibunya kala itu Atas peristiwa tersebut, kepribadian Cruella sempat dikubur lama dalam dirinya dan Estella pun mendominasi tubuhnya Cruella kecil tumbuh menjadi Estella yang baik hati Ya walaupun pekerjaannya membantu para pencopet Sebuah turning point ketika ia mengetahui bahwa ibu yang selama ini mengasuhnya bukanlah ibu kandungnya Kemudian menghadapi kenyataan bahwa ibu kandungnya merupakan seorang psikopat yang egois Ditambah dengan kenyataan bahwa ibu yang mengasuhnya dulu dibunuh oleh idolanya Membuat kepribadian Cruella muncul kembali Dirinya bersumpah untuk tidak menjadi Estella yang sering ditindas dan menjalani kehidupan Sebagai Cruella yang dipenuhi oleh sejunta rencana yang gila Cruella membalaskan dendamnya Di ending film kita melihat Estella didorong oleh Baroness ke sebuah tebing persis seperti ibu asuhnya dulu Itu adalah kematian untuk Estella Namun Cruella tetap masih hidup Dirinya menghapus karakter Estella dalam tubuhnya dan membiarkan Cruella menjadi pemimpin Kalian pasti setuju bahwa ini adalah hal yang cukup menarik Jika kamu lihat posternya juga Itu pun diperlihatkan background hitam putih Yang secara simbolis dapat diartikan sebagai dua kepribadian yang ada di dalam tubuh Cruella Apakah kalian setuju di lapilan kami? Coba tulis di kolom komentar hal-hal yang hanya disadari oleh dewasa lainnya dalam film Cruella 2021 Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya Sub indo by broth3rmax